selamat menikmati saya tak faham juga nih nah langsung saja guys saya sudah penasaran sekali saya seumur-umur kayaknya baru pertama kali ini nonton film daripada Piramli guys, kebanyakan istilahnya saya menonton itu Badrisha Laudin yang membahas tentang Piramli dan juga ustad-ustad yang lain yang menceritakan pesan apa istilahnya yang disampaikan oleh Piramli dalam sebuah filmnya nah langsung saja guys kita play videonya let's go ketawanya lucu apa nih oh kuda balapan kuda dan sekarang kuda merah masih depan dengan tak disangka-sangka kuda apa itu kuda pusing sedang memotong kuda merah kuda pusing lari berasap tumitnya keluar berrabuk-rabuk kuda pusing nomor 1 kuda pusing tak dapat kuda pusing nomor 1, nomor 2 kuda merah nomor 3 kuda gelapu, nomor 4 kuda hijau aku tengok aku beli 829 dia keluar 827 apa lah nasi bagus ini kayaknya nomor ini ya minta nomor itu lagunya asik banget ya jadul banget oh udah lama ya berarti lagu itu udah lama banget ya hei hei ngorok lah itu kayak gitu ha ha diam-diam lah Ramli aku sedang mimpi nih ya hei mimpi boleh cakap aku mimpi boleh cakap tapi tak boleh buka mata tunggulah sekejap dekat-dekat habis nih lah ha 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 apa yang kau mimpi? aku mimpi kununya ada satu orang yang mati satu orang angkat di depan dua orang angkat di belakang kalau orang mati mesti kosong satu orang di depan mesti satu dua orang di belakang mesti dua ini mesti satu kosong dua tak boleh lari lagi dua kosong empat pun boleh jadi macam mana pula satu orang angkat di depan berarti ini kalau di Indonesia kayak nomor togel gitu ya berarti gajah ada dua kaki dua orang angkat di belakang empat kaki mesti dua kosong empat kalau kau nak digam dua kosong empat engkau digam tapi aku satu kosong dua mesti dua kosong empat satu kosong dua mesti dua kosong empat malah kotak engkau ha satu kosong dua dua kosong empat oke oh itu dapatnya ya guys sudah dapat seribu ringgit kita kan ini masih hitam putih ya baru sadar apa kabar dik kabar baik dah makan belum siang lapar dik abang abang rami nak nombor berapa satu kosong dua berapa 10 ringgit dik oke Safiya Safiya hmm cantiknya ini duitnya dia ya nanti kalau nombornya naik kita ee 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 tolong cik kan sikit tolong cik kan aduh berkat beli nomor hehehe 204 204 204 204 204 anak penge batu 204 204 204 204 kanan bala 204 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 Hai dia kenyit mata sama aku 402 Oh jadi lupa dibalik sama dia 402 402 402 402 402 kabar Radin kabar 402 Abang Radin nak beli nombor berapa 402 10 ringgit 402 10 ringgit iya nomor 10 402 ringgit berapa eh bukan bukan 402 10 ringgit Oh dibalik-balik 42 Sabiya 40 Sabiya eh eh 40 Sabiya eh 40 Sabiya 42 402 Mas Sabiya 402 402 402 Cik Sabiya kalau nomor kita ini naik nanti kita kawin ya iyalah Mbak Radin kalau nomor kita naik nanti kita kawin ya darling darling oke oke-oke-oke-oke berlatih ya target ya di belakang sana kuda Afganistan dan di belakang sekali yang di belakang sekali kasihan kuda tunggu kuda Jerman masih di pantai sampai di hukuran sekarang kuda Jerman masih di depan tetapi ke sekarang ini banyak berarti berarti ini ya balapan ya taruhan berarti ya kan oh kuda Jerman sedang di tengah oh tak salah satu kuda itu kuda kebang rumahnya kuda kebang masuk di celak kuda kebang masuk di celak kuda kebang ya Allah 2 0 4 padahal 2 0 4 memang aku daripada rumah aku sudah nak beli 2 0 4 bila perempuan yang cantik sudah kenyit patah sama aku 4 0 2 oh pernah aku sudah tebalik 4 0 2 ya apalah nasib 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 aku bener-bener si nasib ya aku macam bila aku nak kawin ini lah tak jadi aku nak kawin tak jadi aku nak kawin tak jadi memang tak ada judo kau kawin sama Sabi ya ala 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 Mimpinya berdua nombor, bagilah nombor Empat Empat Apa ini? Empat Mainlah nombor, bagilah nombor Nombor, nombor Ada saja Ketupat, ketupat, ketupat Malah otak kau ketupat Mene Oh, Mene Oke, kenapa? Kalo lah betul mimpi saya tadi Nenek, tolonglah kasih naik nomor saya yang bagus Nenek, kalo nomor saya naik Nanti saya mau kawin sama Sapiah Kalo nanti saya kawin sama Sapiah Nanti saya jemput Nenek, makan kenduri, Nek Hai cucuku Nenek Apa hajat panggil Nenek kemari? Nek, saya nak minta nomor ekor, Nek Kalo mau minta nomor ekor, mesti bayar pengkeras Pengkerasnya apa, Nek? Sepuluh ringgit cash Sepuluh ringgit? Sepuluh ringgit ini nak buat apa, Nek? Nenek nak tikam ekor Hai? Nenek pun pandai tikam ekor Nenek juga tak judi macam kau, Radit Nomor ekor berapa, Nek? Sembilan kosong sembilan Sembilan kosong sembilan, Nek? Ya Nek, kalo nanti Ramli datang sini, Nenek jangan kasih ini nomor, Nek ya Apa pasal, ah? Sebab dia mau kotong jalan saya, Nek Dia mau kawin sama Safiya Baiklah Terima kasih lah, Nek ya Selamat tinggal, Nek ya Saya balik Nek 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 Safiya Abang tengok Safiya pake dalam Oh, ni cantik Terima kasih lah, Darling 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 nak beri nombor berapa? Sembilan 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 Wah, salah lagi Sembilan sembilan? Ya Sembilan sembilan Salah lagi guys Safiya Kalau nomor ini naik Kita nanti kawin Yelah Saya sudah janji sama Nenek di bawah pokok bulu Saya mau panggil makan kenduri He Selamat tinggal, Darling Aduh Apa khabar, Dek? Kabar baik Nombor berapa dia tu beli tadi? Nombor sembilan 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 sembilan? Hmm Eh, kenapa pula nombor tu boleh bertukar? Abang Ramli tak nak beli nombor? Hehehe Abang Ramli tak mohon hari ni, Dek Hati tak sedap Belilah Sembilan 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 ke Berapakah Sembilan sembilan? Hmm Eh Nombor itulah yang Abang Ramli beri pada Radin di bawah pokok bulu Nombor tu nombor tembirang Tak boleh naik Hehehe Jadi Abang Ramli tak mau main? Tak enggak Paham Oke Ini bakalan keluar mesti sembilan sembilan, guys Ini adalah hari yang penghabisan Di Selang Lecaf Club Di mana kuda-kuda Perbendaan Sedang ambil tumpah masu-masu Mereka sedang beratus Sekarang mereka berlari Sekarang diharapkan sekali kuda pasir Oke Yang di belakang sekali Kuda pasir Kuda pasir Kuda pasir Di ikuti oleh kuda baru Kuda pasir Kuda pasir Rame banget ya Allah Zaman dulu loh guys Kuda pasir Kuda pasir Kuda pasir Sekarang di challenge oleh satu kuda Oh dari sebelah Dalam terkeluar kuda Kuda apa itu? Oh Kuda kayu Kuda pasir Oh Rupanya kuda kayu Kuda kayu Kuda pasir Kuda pasir Jadi itu nomor 2 Kuda pasir Oh benar ya Benar Sembilan kosong sembilan Memang ini nomor 2 Dapat di belakang kuda 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 pasir Kuda pasir Kuda pasir Sembilan kosong sembilan Kuda pasir Memang ini nomor aku dapat di belakang pokok kulu Ini kasih sama aku di belakang pokok kulu Bila aku pandang capiah sudah jadi sembilan sembilan M Empire Ako kuda Abangnya Aku pakai nomor 2 Apa-apa kuda Jadi kok ada di belakang pokok kulu Hein Kuda dari nenek kau Hahaha Mereka Allah Aku ingat Mas kita bisa untuk Wet upang Dukun Dan Tok Dukun mesti boleh bagi nombor yang baik Oh ya, itu betul Mari kita pergi rumahnya Tok Dukun Mak Yong Yang kau tahu rumah dia? Tahu Mari kita pergi sekarang Mari kita pergi Oke Ini Dukunnya guys, oke Assalamualaikum Tok Waalaikumsalam Dia tak dengar Tok Oi Tok Tengoklah Sabar Tok, sabar Den Dia dah naik tu Kejap ni, kejap ni Tak keluarkan 50 sen, Den Ya Hai Jatuh lagi duit aku Duit Datuk jatuh tu Haa, duduk, duduk, duduk Dah lama duduk Dah berpeluh-peluh kita Apa hajat kamu berdua datang ke hari ni Saya datang di sini Nak minta nombor ekor Tok Nombor ekor Ya Kamu berdua ni berani tak? Siapa Tok? Saya? Oh saya berani Tok Saya tak pernah takut Daripada kecil-kecil tak pernah takut Kamu? Nak ke mana? Di tepi sebuah perigi Dekat satu kubur Orang mati dibunuh Orang mati dibunuh? Hmm Eh Eh Tak apa Jangan takut aku ada Tak apa Aku bukan takut Cuma aku tak berani aje Haa Siapa Tok? Dia berani Tok? Hmm Kalau kamu berdua berani Mari ikut aku Eh Biar mana Tok? Pergi di tepi kubur Orang mati dibunuh Nak pergi juga? Haa Sekarang ni Tok? Sekarang Sekarang Besok tak boleh? Besok dah lain nombor Haa Apa boleh buat? Nak kena pergi juga lah Ok Nila pergi Saya tak boleh jalan dulu Tok Eh kau jalan dululah Datuk jalan dulu Nanti kalau saya jalan dulu sesat Kau pun ikut belakang lah Ih macam ini ya Kau jangan dulu Kau jangan dulu Aku tak boleh Aku nak ikut belakang Aduh ya Allah Nggak Asal Allah Oke Dedelle Garam celle そうですね Anh Ah 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 Uh Ah Ah Dan ini semua kubur orang mati dibunuh Ini semua kubur orang mati bunuh tuh Ini banyaknya Mati kena bom Bom apa? Nanti ayatnya datuk ajarkan kepada kamu berdua Dan kamu hafal betul-betul Hantunya nanti datang dari ujung sana Terus naik kemari Dan diberdiri disini Apabila Hantunya terjun ke dalam periki buta ini Kamu berdua terekam buat begini Gini tuh Dan terus minta nomor iku Paham tuh paham Paham Tuh Doa Doanya dihafalkan disini Tak boleh Kena jauh sikit dari sini Dekat situ Jalan lah Jalan lepati saya dulu Eh jalan lah Silahkan Tuh Nih Hihihi Kamu berdua Duduk disini jangan bergerak-gerak Tuh Ayatnya bunyinya begini Ikut apa yang datuk kata Tuh 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 Tapi kalau kamu dapat nombor Eko, kasihi dengan aku sama Boleh, Tuh? Boleh, boleh Tuh, mari kita sama-sama hafal kenayan itu Boleh, Baca? Aku tak berani Apa saja engkau nih Aku tak berajar lah, suruh mari kita hafal Mari lah Ceku, ceku, ah Ceku, ceku, ih Eko, Eko, ah Eko, Eko, ih Eko, 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 e Masih wang k beating Masih wang k mechanisme ini kayaknya bukan hankonya, dia masih hankonya gini apakah itu jamban guys malah di foto sama peremblinya mati ini dukun ngapain jatuk 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 apa yang kau takut aku praktis main makyung dah aku semangat terperan jatuk eh berapa nombor kau dapat belum sempat dapat nomor tuk dah tuk bilang hantu itu masuk dalam perigi saya tunggu punya tunggu hantu belum masuk tapi hantu itu tertenggek saja bertenggek? ya hantu apa tu? barangkalian itu tenggek tu eh macam mana rupa dia? rupa saya tak nampak tapi apabila Ramli petik itu kamera hantu itu menjerit hantu dia ini dia gambar hantu itu tuk saya baru cuci tuk ini kalau tak salah macam rupa Pak Leman Pak Leman mana pula tuk? Pak Leman yang jaga kubur itu tuk, muka hantu boleh merupa macam-macam tuk? benar tuk, benar betul baik juga itu muka hantu tak menyerupa muka tuk kalau menyerupa macam muka aku aku sambur kau janganlah begitu tuk katanya kalau dapat nomor rekor tu bagi dua eh jangan-jangan Pak Leman ni pelihara hantu tak? eh boleh jadi tuk eh mari kita pergi rumah ni nak bagi juga lagi? ha, mari marilah ok eh aku tak nak bagilah kau mengikut iyalah enggak lah tak boleh aku mengikut beratang eh 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 aduh kilat apanya begitu besar aku tak pernah tengok kilat begitu aduh waalaikumsalam naiklah aduh apa kabar Pak Leman? kabar sakit sikit sakit apa? tersampuk macam mana yang boleh kena sampuk ni? ceritanya begini Tuk Dukun saya sakit perut ha, ha, ha nak pergi ke sungai nak buang air besar hmm sampai dekat Pergi Buta hmm sakit sangat hmm saya teruslah naik di Pergi Buta hmm datang kilat bukan main besar hmm saya pun terus terperanjat hmm ilang semangat-mangat saya yang... yang bertenggek di Pergi tadi, Pak Leman lah tai saya la ha, ha, ha ha, ha lah ha, ha itu bukan dekilot, Pak Leman lampu kamera budak-budak ni tadi, budak-budak berdua ni nak pergi minta nombor Eko kat Pergi Buta tu jadi yang bertenggek di Pergi Puta ni, Pak Leman lah 시작 ha, 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 ha 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 Nopo Eko punya pasan Aduh Aduh ya Allah Ekspresinya itu loh yang bikin ini Udah selesai ya Allah Oke guys udah selesai videonya Dan Asli ngakak banget sih ya Allah Lucu banget sih Asli lucu banget Dan apa ya Kocak ya teman-teman sekalian Yang kita tonton itu banyak lawakan-lawakan Yang memang ya kayak gitu gitu Alami gitu guys Dan peran daripada Piremli Ini memang bagus banget sih Keren banget dan Yang temannya juga tadi juga lucu ya Dukunnya di akhir-akhir ngakak juga Oke Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai ya Kalau teman-teman suka jangan lupa di like, share, komen Komen dan subscribe-nya Jangan lupa juga komen ya Gimana istilahnya Ketika teman-teman menonton video ini Kocak, gak ngakak, gak langsung saja komen di bawah Siapa yang sudah nonton berkali-kali Kalau saya baru pertama kali ini tonton guys Jadi ya seperti itu Dan saya merasakan bahwasannya Film ini sangat-sangat lucu Seperti itu Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax